Kronologi aksi sadis Arief Ridwan berusia 28 tahun terungkap selesai kasus maya dalam kopar dibongkar oleh kepolisian Polda Metro Jaya Korban Rini Mariani dihabisi oleh Arief di dalam kamar hotel selesai berhubungan badan sebanyak dua kali Kapolres Metro Bekasi Kombes Poltwe di Aditya mengatakan Arief dan Rini merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan terlarang Insiden pembunuhan bermula saat tersangka Arief dan korban berjanjian dan bertemu di kamar hotel di Bandung pada Rabu 24 April 2024 Di sana, keduanya dua kali melakukan hubungan badan sebelum akhirnya terlibat cekcok Korban Rini menuntut pertanggung jawaban dari Arief dan meminta untuk dinikahi Tidak hanya itu, Arief merasa tersinggung karena dianggap sebagai pria tak bertanggung jawab Gelap mata, Arief lantas membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah Tak hanya itu, Arief juga membekap mulut dan hidung korban hingga menjekiknya Karena kekerasan berat itulah korban akhirnya meninggal dunia Lantaran panik, Arief lantas berusaha menghilangkan jejak Dia keluar dua kali membeli koper untuk membawa jasa terini keluar Video saat Arief masuk ke kamar hotel dengan korban terekam CCTV di lokasi kejadian Begitupun saat Arief keluar kamar hotel seorang diri dan membawa sebuah koper besar berisikan jasa terini Koper berisi jasa terini Koper berisi jasa terini dibuang pelaku di wilayah Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi Dan ditemukan pada Kamis 25 April 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia